kita punya Acer build-up vm5e1 nah ini dalemannya ini pakai RAM 8gb prosesornya i5-8000-400 kemudian sudah ada sudah ada apa namanya nih langkartnya sudah dua pakai harddisk 7200rpm yang tiga setengah inch wd-blue yaitulah spek dasarnya kita mau upgrade supaya kencang yang pertama cooler nih coolernya pakai ini Zalman Optima CNPS 10x ini sudah saya rakit tipis-tipis coolernya kita upgrade kenapa pakai cooler ini ya karena saw toko aja dengan barang lainnya masih sebenarnya enggak ada spesialnya kemudian SSD nya pakai wd-blue aja yang 250GB nah ini penampakannya ini masih diramless ya belum ada diramnya dan single side disitu soket m.2 nya dan itu baut-baut dari cooler nya cooler sudah SSD sudah kemudian RAM RAM kita pakai 266 karena defaultnya 266 prosesornya juga 266 memori kontrolernya 266 MHz nggak tahu yang ini R berapa atau X berapa kayaknya sini 1R x 16 ini dari Kingston ini 8 jadi nanti 16 dan kemudian grafik kart ini kami pakai yang lemah-lemah aja GT 1030 karena ini komputer server ya tapi pengen bisa mudah edit audio jadi kita tambahkan grafik kartu ini kemudian ada thermal paste ya itu aja sih kurang lebih dan nanti RAMnya 16 SSD 250 plus 1TB harddisk coolernya racing racing dan ada grafik kartunya dan untuk masang cooler ini kita harus bongkar motherboardnya karena setelah saya baca-baca manual booknya harus bongkar motherboard dia pakai backplate-nya dia pakai backplate-nya macam nih Oke langkah pertama kita bongkar dulu motherboardnya kayaknya asik nih bongkar-bongkar PC build up nih kita bongkar dulu kita lepasin dulu ini penampakan dari motherboard yang sudah kita lepas ya nanti backplate-nya ini kita ganti kita pasang SSD NVMe SMM.2 oh ya kalau kita beli SSD ini enggak dapat baut ya jadi tadi cari-cari baut ada yang cocok akhirnya Hai kanibal bautnya seperti ini ya ini bautnya seperti ini masaknya gampang banget ya ini cuman di taruh gitu aja Hai ya sudah masuk kemudian taruh sana nah itu pastikan dia presisi kemudian dibaut oke ini sudah kita pasang RAM ini RAMnya pasang RAM juga gampang tinggal pasang-pasang aja ya ini saya pasang dulu dengan rapi ini penampakan prosesor setelah kita cabut kemudian heat sink-nya oke seperti ini kita bersihkan dulu thermal pastenya baru kita rakit belakangnya Alhamdulillah akhirnya backplate Alhamdulillah akhirnya backplate sudah terpasang pertama kali nih masang cooler-cooler custom kayak gini eh cooler-cooler pihak ketiga seperti ini ternyata perlu belajar nah setelah ini baru kita pasang cooler-cooler nya lalu kita baut berarti harus dilepaskan lagi nih kipasnya nih oke kita pasang dua thermal pasten sudah kita pasang dan ini kita kelontok dulu ah mantap ya nanti ini kipasnya disebelah sini kemudian dorong hatching nya kesana kemudian nanti dibuang ya kita pasang dulu nah pasangnya seperti ini posisinya mantap nah ini sudah terpasang Alhamdulillah dapat pengalaman pertama kali pasang cooler yang seperti ini jadi bautnya itu kita cuman pakai dua baut ya dua jenis baut maksudnya yang pertama adalah baut yang topinya itu bentuk kotak untuk backplate nya dan kemudian buat yang ini ini untuk di sini ngunci heatsink nya ini dan kipasnya ini akan saya taruh seperti ini ya jadi kita lihat dia nggak kena RAM kok aman ya begini penampakannya ini bagian belakangnya nanti kita buang udara panasnya kesana RAM sudah kita pasang SSD juga sudah kita pasang kalau untuk video pemasangannya nih karena nggak ada belum ada petri pot jadi nggak bisa di video in ya tapi kalau seandainya dibaca kita buku petunjuknya pasti bisa kok nggak sulit kok ngerakit backplate kemudian di backplate tuh di masing-masing bautnya itu ada tiga ukuran nah kalau yang 1151 ini kan i5-8400 soketnya 1151 nggak salah dia pakai yang tengah pakai yang tengah kemudian di kunci pakai kayak plastik gitu ya ini saya lihatkan nah jadi ini di sini nih yang topi ya ya yang topinya bentuk kotak maksudnya ngadap ke dalam sana kemudian di kunci pakai ini biar nggak jatuh ini plastik ini ini backplate nya kurang lebih seperti itulah oke saya rakit yang lain dulu nah alhamdulillah sudah terpasang RAM sudah terpasang kebal kabel terpasang ini penampakan dari fan nya yang baru kemudian ini fan dari prosesor nya saya pakai untuk exhaust kemudian juga kami pasangkan ini USB hub plus eh apa namanya card reader jadi ini tertutup sedikit nggak apa nggak jadi masalah dan ini racing banget kita peningkatnya pakai kabelan dalemannya kabelan kartu grafis sudah terpasang gampang aja ya masang di PCI itu bisa masang PCI pokoknya dikendorkan dulu baru tekan aja yang pasti ini kancikannya dilepas dulu kalau saya terpasang baru dan land card nya pindah kebawah nah ini land card nya pindah ke PCI bawah untung aja PCI Express nya ada dua ini tiga bahkan bahkan yang X1 kan tertutup sama ini card reader oke sekarang kita mau tes nyala dulu harusnya sih nyala semua sudah tercucuk tidak ada yang tertinggal harusnya nyala mantap ini racing banget ini oke coba dulu lah nggak sabar excited banget saya oke 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 Terima kasih.